IPW pertanyakan siapa yang membayar pengacara Baradae? Andreas Nahot Silitonga dan tim selaku pengacara tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat alias Brigadir J. Baradae mengundurkan diri. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan perlu didalami juga apakah pengacara yang mundur tersebut dibiayai Baradae sendiri atau pihak lain. Menurut Sugeng, hal itu untuk memastikan apakah tim kuasa hukum betul-betul mendampingi Baradae hanya sukarela. Diberitakan sebelumnya, Andreas Nahot Silitonga dan tim selaku pengacara tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat alias Brigadir J. Baradae mengundurkan diri. Andreas Cez mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Baradae setelah mendatangi Bares Krim Polri, Jakarta, Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022, siang. Meski begitu, Andreas enggan menyebutkan alasan pengunduran dirinya bersama tim yang lain sebagai kuasa hukum Baradae. Andreas hanya menyebutkan secara resmi pengunduran diri sebagai tim kuasa hukum sudah diajukan ke kabar dari Bares Krim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Lebih lanjut, Andreas menyebut saat ini pihaknya menghormati proses hukum yang sedang disidik oleh Bares Krim Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!